Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Sahabat-sahabat jurusnya Rasulullah Masih bersama saya Dr. Zil Akbar InsyaAllah hari ini ada tips baru buat kita agar lebih sehat pastinya Bicara tentang kesehatan ini merupakan perkara yang luar biasa Bahkan Imam Syafi'i pun mengatakan setelah urusan agama Maka umat Islam itu harusnya juga menguasai urusan atau perihal tentang pengobatan atau kesehatan Dan semua hal-hal seperti ini Alhamdulillah juga sudah jelas kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Sehingga kita tinggal copy paste dari beliau Dan mengambil informasi dari beliau Ataupun informasi dari Raja Langit dan Muyeh Yaitu Allah SWT Menariknya ternyata Kalau kita bicara tentang umat Islam Nabi mengatakan Man syahida anna hu la ilahi Allah Muhammad Rasulullah dahulah jana Barang siapa yang mengucapkan La ilahi Allah Muhammad Rasulullah maka dia akan masuk surga Syaratnya dia tidak menyebutkan atau melakukan perbuatan syirik ya Ketika dia menyingkir sampai dia mati Kita tidak membahas itu Tapi kita akan membahas tentang Salah satu kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada seorang muslim Adalah ketika dia sudah berada di surga Pertanya di surga mau ngapain Nah gitu Yang jelas dalam surga itu banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua Dan ternyata luar biasanya subhanallahnya ternyata gini Misalkan anda di surga pengen apa ya Pengen let's say mungkin anda pengen anggur Nah kalau disana bukan anda datang ke toko buah Misalnya tidak ada toko buah juga sih Anda mungkin belajar ke pasar Tapi justru malah ketika anda pengen anggur Terlintas aja pengen anggur Maka pohon anggur itu bercerita Anggurnya akan mendekati anda Anda pengen katakanlah buah kelapa gitu kan Nah kenapa kok sama-sama dunia Memang kalau menurut hadisnya yang saya baca Yang saya ketahuin Jadi nanti di dunia itu ada berbagai macam makanan minuman Yang memang sudah Allah berikan Kepada kita Yang mirip-mirip sebagian dengan yang di bumi Jadi justru kan nanti ada pisang Surga nanti ada madu Tapi kualitasnya pasti beda Bukan pisang kayak yang di dunia ini Dan menariknya ternyata Disana para orang-orang yang Apa namanya menghuni surga tadi Itu subhanallahnya Masya Allahnya mereka juga diberikan minuman Apa saja minuman penghuni surga? Banyak Salah satunya adalah minuman yang terbaik Yang ada disebutkan dalam hadis Yaitu minum dari air telaga al-kausarnya Rasulullah SAW Semoga kita nanti bisa minum dari telaga tersebut Yang kata Rasulullah Ciduknya atau mungkin cantingnya Apa namanya tempat ngambilnya itu Itu sebanyak bintang di langit Ya Masya Allah ya Luar biasa Kalau orang sudah masuk sana Atau sudah minum air dari telaga al-kausarnya Maka otomatis dia tidak akan pernah haus Selama-lamanya Kata Rasulullah begitu janji Apalagi minumannya Ada madu Madu merupakan minuman terbaik Penghuni surga Ada susu juga Dan ada kamar Kamar tapi di surga tidak memabukan Seperti halnya di dunia Tidak ada alkoholnya Jadi semua yang dimakan Diminum oleh manusia Yang ada di surga Itu tidak akan memberi mudoran Kepadanya Jadi disana nanti orang Tetap tidur Ya sama seperti dunia Eh tidur tidak ada Sorry Tidur tidak ada Tapi ketika orang pengen makan Ya makin makan aja Ya makan itu bukan karena lapar Tapi karena pengen makan Selesai Dia pengen ketanggungan berhubungan Dengan istrinya Misalkan seperti itu Ya dia berhubungan aja Bukan karena hasrat tinggi Jadi memang di surga itu kita Dibuang segala keinginan Hal-hal yang sifatnya duniawi Tapi diberikan yang kekal abadi Oke Itu adalah salah satu minuman Yaitu madu Dan menariknya ternyata Dalam surah Al-Insan Allah berfirman kepada kita Salah satu minuman Penghuni surga Yang juga Allah berikan di dunia ini Selain dari madu tadi Itu ternyata Disebutkan disini Di dalam surga itu Mereka diberi minuman Atau minuman segelas minum Yang campurannya adalah Jahe Jadi ternyata Subhanallah Masya Allahnya Sahabat-sahabat sekalian Yang menyaksikan video ini Ternyata salah satu minuman Yang ada di penghuni surga tersebut Adalah jahe Jadi kalau anda Mau masuk surga Jadi ibarat kata Kita try out Di surga Di dunia ini Untuk nanti persiapan Masuk surga Karena di surga nanti Nggak ada sirup Nggak ada Es campur Nggak tahu Eh kolam Nggak tahu lah saya Yang jelas Makanannya minuman Semua sehat Jadi jahe Jadi ternyata Masya Allah Luar biasa Cerita tentang jahe ini Bahkan ternyata Disebutkan dalam suatu riwayat Itu Raja Romawi Pernah menghadiahkan Kepada Rasulullah Salam Satu karung jahe Dan beliau kemudian Memberikan kepada Setiap satu orang itu Untuk dimakan Dan aku juga Mendapatkan satu potong Untuk dimakan Kata Abu Noem Lalu jahe itu Sepertinya Jahe itu Apa mungkin Sebagian sudah tahu lah Jahe itu rimpang Jadi bagian tanaman Yang kita ambil rimpangnya Yang itu ternyata Jahe ini Punya fungsi Atau manfaat Yang luar biasa Yang jelas Secara sifat Jahe itu bersifat Panas ya Nah Ada beberapa jenis jahe Tapi secara umum Ada beberapa jahe Yang mungkin kita kenal Di dalam Apa namanya Kesarian kita Ada jahe emperin Ada jahe merah Ada jahe apa Jahe gajah Jelas kalau anda membeli Atau memilih jahe Maka pilihlah jahe yang Bersih ya Di luar bagian luarnya itu Bersih Tidak ada mata Ada tonjolan Atau apapun Karena itu nanti Bisa bikin jahenya pahit Tidak terlalu tua Dan tidak terlalu muda Ya Dan itu bisa kita pakai Kegunaannya itu Nanti kita akan bahas Tentang kegunaannya itu Untuk berbagai macam hal Mulai dari Bisa untuk obat sakit kepala Untuk flu juga Untuk batuk pilek juga Bisa kita gunakan Untuk jahe Dan bahkan yang luar biasanya Itu jahe Bisa kita gunakan Untuk anak-anak yang Sedang diare Atau perutnya Atau badannya dingin ya Itu kita bisa Parut jahe Lalu diambil ampasnya Setelah diperas Lalu daerah Apa bukan daerah Bagian ampas tadi itu Itu ditaruh di daerah Bagian perut ya Di antara anak-anak Mungkin ada yang mengalami Kembung Mual Atau mungkin diare Itu bisa diambil Ampas jahe Yang ditaruh di bagian pusar Dan di bagian belakang Tulang belakang Yang sejajar dengan pusar Tadi itu salah satu Manfaatnya Ya Termasuk juga Yang mungkin ada sakit mah Yang lagi sakit Itu juga bisa Digunakan jahe tadi Untuk Ditempelkan Ya Ampasnya Nah Jahe itu dikenal sekali Salah satu herbal andalan Yang kita bisa gunakan Untuk Flu ya Kenapa bisa Karena memang Jahe ini punya aktivitas Sebagai imunomodulator Atau meningkatkan imun Sistem imun Karena memang Apa namanya Bagi orang-orang yang mengalami Batu pilk Terutama pilk Ya itu kan kebanyakan Karena virus Jadi jahe ini merupakan Salah satu imunomodulator Atau herbal Yang bisa meningkatkan Sistem imun Pertanyaannya Bagaimana cara kita Mengolah jahenya Saya Bacakan dari beberapa Resep-resep yang ada Yang paling gampang Memang adalah Anda Merebus saja jahenya Ya Anda Tumbuk sebentar Biar agak hancur Terus kemudian Anda rebus Langsung jahenya Sehingga Anda mendapatkan Air jahe itu Yang paling gampang Lalu yang kedua Seperti apa Anda buang airnya Buang airnya dengan cara apa Dengan cara Rimpang jahe tadi Itu dipanggang Ya Lalu ditambah dengan Satu bagian kayu manis Dan ditambah dengan Dua bagian serai Atau kalau ada Akar manis juga bisa Tumbuk Semua Sampai rata Dan hingga berbentuk pasta Jadi satu makan Satu sendok makan pasta Ini kita bisa seduh Dengan satu cangkir Air panas Jadi kayak Ngeteh Tapi ngetehnya Pakai bubuk jahe Kayu manis Sama serai tadi Ini juga bisa digunakan Dan tambahkan madu Atau pemanis halami ya Kita bisa gunakan Untuk batuk pilek Terutama untuk pilek lah Kemudian ada juga Bisa juga dengan Kita menggunakan Menjadi teh ya Jadi kalau saya Biasanya teh batuk pilek Atau teh pileknya saya Itu saya pakai teh biasa Atau teh tubruk Tapi saya campurkan Dengan jahe Kemudian saya campurkan Dengan Kayu serai Bagian serai lah Batang serai gitu Saya campurkan juga Dengan cengkeh sedikit Ya dua tiga itu Dan dicampurkan Dengan kayu manis Itu cukup untuk Kalau kita lagi Badan kita lagi Pegel-pegel gitu ya Atau mungkin lagi pilek Atau lagi banyak bandir Itu bisa kita pakai Si apa namanya Jahe tadi Gitu ya Itu yang juga Sangat mudah Bersiap kalian Kemudian Yang lainnya Kita bisa gunakan juga Jahe ini dengan cara Kita menggunakan Satu makan Satu sendok makan Bubuk jahe Kemudian adas Bubuk adas Dan kayu manis Serta tadi sejumput Bubuk cengkeh Ya ke dalam suatu cengkeh Karena kita masukkan ke dalam air panas Diaduk sampai agak hangat Lalu tambahkan madu Itu juga bisa kita gunakan Untuk mengatasi batuk pilak Seperti itu Nah yang menariknya Ternyata jahe ini Dengan kandungan minyak asirinya Itu kita bisa gunakan Untuk inhalasi Inhalasi itu Seperti mungkin Bapak ibu teman-teman Pernah melihat orang yang Apa itu namanya itu Asma Ya Atau lagi-lagi sesak nafas Itu dibawa ke UGD Itu namanya inhalasi Atau nebulizer Nah ternyata Saya pribadi menggunakan jahe ini Termasuk salah satu Yang saya gunakan Untuk inhalasi Kalau ada orang sakit asma Caranya gimana Ada beberapa jenis herbal Yang bisa anda campurkan Di situ selain jahenya ya Jadi kalau Bapak ibu punya Minyak jahe Atau minyak cengkeh Itu kita bisa campurkan Nanti ya Caranya seperti apa Sekitar 3 atau 5 tetes Ya minyak cengkeh Minyak jahe Atau minyak kai putih Terus air Lalu kita rebus Sampai keluar aromanya Ya Kadang-kadang saya campur juga Dengan kalau tidak ada Bisa dengan batang Serih Batang serih ya Lalu Setelah mendidih itu Kita ambil Kataklah wajan Atau mungkin pancinya tadi Lalu kita taruh Wajan kita di situ Ambil ditutup Ya itu nanti juga Bisa membuang Lendir-lendir ya Dan juga Kalau memang ada Nggak ada itunya Kita campurkan juga Dengan 1 sendok bubuk 1 apa Sendok Makanlah bubuk jahe Kemudian Itu juga langsung Bisa dihirup sebagai inhalasi Kalau tadi nggak ada Jadi lebih gampangnya adalah Kalau di rumah anda Apa namanya Anda Misalkan Nggak punya tadi Barang-barangnya Minimal anda nyetok lah Bubuk jahe di rumah Biasa kan Kalau ibu-ibu di rumah kan Nyetok itu tuh Bubuk jahe Untuk bumbunya Terutama bumbu kari Kalau masakan Timur, Tengah, atau India Ya Itu salah satunya Bapak sekalian Jadi juga bisa digunakan Pasta jahe tadi Ya Kita bisa gunakan Untuk meredakan hidung Berlendir atau ingus Ditaruh di sini Di daerah Samping hidung Itu juga karena Di daerah sinus Kalau mungkin sebagian Ada yang kena sinus Selain anda bisa Pakai jahe di sini Juga bisa dilakukan Pembekaman di daerah sini Jadi di daerah sini Itu ada lubang Sebenarnya Itu kalau dilakukan pembekaman Itu sangat efektif Untuk mengatasi Orang-orang yang sinus Di sini Jadi kalau ditekan pun Di sini kalau orang sakit kepala Itu sakitnya luar biasa Di daerah Samping hidung Ada lubang Kalau di akupuntur Biasanya teman-teman akupuntur Biasanya ditusuk di sini Habis tusuk Nanti Katanya Melegakan pernafasan Itu bisa juga Anda campurkan Atau anda oleskan Bumbuk Atau pasta jahe di sana Ya Atau di dahi juga bisa Kalau sakit kepala Kita bisa ambil Tadi ya Bikin pasta jahe Sudah tahu ya Yang saya jelaskan di awal tadi Itu bisa juga Pasta jahe itu Anda campur Lalu anda nanti Oleskan di sini Di daerah dahi Juga untuk menghangatkan Dengan Itu salah satu cara Itu salah satu manfaat Dari jahe Yang Masya Allah Luar biasa Ternyata banyak sekali manfaatnya Terima kasih Jahe ini bisa anda gunakan Untuk mengatasi sakit kepala Jadi kalau ada yang sakit kepala Batuk pilek Itu bisa Teman-teman Sahabat-sahabat sekalian Juga bisa menggunakan Jahe ini sebagai Obat sakit kepala Begitu Mungkin yang bisa saya sampaikan Dengan video singkat ini Semoga anda semakin sehat Dan pastinya Ada satu pesan saya Mungkin akan saya ulangi Terus menerus Kalau di rumah anda Sudah punya kotak Obat-obatan Ya obat sintetik maksud saya Mulai sekarang Yuk kita mulai Membiasakan diri kita Sebagai salah satu bentuk Kita bersyukur Dengan nikmat Allah ini Kita juga punya Kotak obat herbal Atau herbal di rumah kita Sehingga dalam kotak tersebut Ada jahe Ada kayu manis Ada apas Kalau macam kita bisa gunakan Untuk pengobatan Jadi mulai sekarang Kita membiasakan Sakit apapun Keluhan apapun Mulailah untuk menggunakan Bahan-bahan yang alami dulu Sehingga nanti kita bisa bebas Dari Berbagai macam Produk sintetik Apapun Yaitu baik makanan Atau minuman Mungkin begitu cukup Dan paling akhir Semoga Allah kumpulkan kita lagi Nanti di surganya Surga Firdaus Tanpa hisap Kita tutup saja Dengan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton